Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, masih tetap semangat kan belajar di rumah? Ya, harus tetap semangat ya. Didampingi ayah bunda, supaya anak-anak bisa menjadi anak yang pintar dan menjadi anak yang sukses. Pada pagi hari ini kita akan belajar. Tema 5, Subtema 2, Pembelajaran 5 dan 6 tentang Perubahan Cuaca Pembelajaran 5 Nah, beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang cerah, terkadang hujan, dan bahkan juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Nah, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menyemur pakaian basah. Pakaian akan menjadi kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak keringinan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang menyerap keringat. Terima kasih Lani atas informasinya. Nah, jadi apa saja inti berita tersebut Lani? Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Nah, dapatkah kamu menyusun informasi dari berita yang didengar oleh Lani? Bacalah sekali lagi teks berita yang diceritakan Lani. Diskusikanlah dengan temanmu. Lalu susun informasi yang kamu peroleh dari teks berita tersebut. Tuliskan informasi tersebut pada tempat yang telah disediakan ya. Perhatikan baik-baik pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Misalnya, saat cuaca panas, kita dapat menyemur pakaian. Lalu, kita harus menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Dan juga, banyak sekali bencana kekeringan. Nah, saat cuaca dingin, yang dapat kita lakukan yaitu bercocok tanam. Lalu, menggunakan pakaian tebal. Dan juga, hal yang dapat terjadi yaitu bencana banjir. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berjejaran di atas lantai. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berjejaran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Nah, sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Misalnya apa? Ya, misalnya beberapa manfaat bersatu di lingkungan sekolah, yaitu akan mempunyai banyak teman. Terbiasa saling menghargai perbedaan yang dipunyai masing-masing orang. Dan yang ketiga, dapat saling bercerita mengenai pengalaman budaya masing-masing. Hari sudah makin sore. Cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Nah, kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Sekarang, coba kalian amati pecahan-pecahan yang berbentuk dari kotak berikut. Perhatikan baik-baik ya. Pecahan pada gambar tersebut memiliki angka pembilang yang sama. Namun, angka penyebutnya berbeda. Makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Lalu, bagaimana jika angka penyebutnya sama, namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Perhatikan gambar berikut ini. Lalu, beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Yang pertama, ada gambar dengan setengah kotak yang berwarna hijau. Dan yang satu, gambar full. Artinya, tanda yang sesuai yaitu kurang dari. Lalu, ada bagian 1 per 4 yang berwarna hijau. Dan 2 per 4 yang berwarna hijau. Tanda yang sesuai yaitu kurang dari. Selanjutnya, ada 1 per 8 dan 3 per 8. Tanda yang digunakan yaitu kurang dari. Selanjutnya, ada 2 per 8 dan 4 per 8. Tanda yang digunakan juga kurang dari. Dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Pembelajaran 6 Pagi ini, hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini, Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun, Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Sekarang, coba perhatikan percakapan berikut ini. Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi, saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh, begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas, kan? Tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu, apa yang akan kita buat? Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya. Sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya menggambar bagian-bagian pecahan. Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Saya yang bertugas menempel dan menulis. Saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Baik, kalau begitu, saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Benny dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun, mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Nah, apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Silahkan tulis kelompok, tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, contohnya tuliskan dalam kotak tabel berikut. Misalnya, membuat kupu-kupu. Adapun tugas atau perananku yaitu menggunting kertas origami. Yang kedua, tugas kelompoknya yaitu membuat mahkota daun. Tugas atau perananku mengumpulkan daun nangka kering. Yang ketiga, tugas kelompoknya yaitu membuat mobil dari plastisin. Tugas atau perananku yaitu membuat ban mobil dari plastisin. Nah, untuk tugas yang keempat, anak-anak bisa diskusikan dengan orang tua di rumah ya. Bersatu dalam keberagaman, tugas itu penting. Karena kita dapat saling membantu saat menyelesaikan tugas. Sehingga tugas dapat selesai dengan cepat dan hasilnya menjadi lebih rapi dan bagus. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Benny keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Benny dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali. Ini alat beragam untuk pecahan 1 per 2. Nah, perhatikan baik-baik. Inilah kreasi alat beragam untuk pecahan 1 per 4, 2 per 4, dan 3 per 4. Inilah kreasi alat beragam untuk pecahan 1 per 3, dan 2 per 4. Nah, sekarang kita akan membaca bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti, manakah pecahan yang lebih besar, dan manakah pecahan yang lebih kecil. Nah, perhatikan baik-baik ya. Pain kegiatan yang mana, Siti atau Benny? Ya, tentunya yang lebih besar adalah milik Benny, dengan nilai 2 per 4. Sekarang amati pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar, manakah yang lebih kecil? Perhatikan. Ya, benar sekali. Pecahan milik Udin, dengan nilai 3 per 4. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Milik siapa yang lebih besar? Ya, tentunya milik Dayu, dengan nilai 2 per 3. Nah, apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang penyebutnya sama, dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, dengan pembilang berbeda? Dapat kita lihat pada gambar ya. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan tersebut. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Coba kerjakan latihan berikut ya. Beri lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Perhatikan nomor 1. 1 per 4 dan 2 per 4. Tanda apa yang sesuai? Ya, tanda kurang dari. Nomor 2. 2 per 4 dan 3 per 4. Tanda yang sesuai adalah tanda kurang dari. Nomor 3. 1 per 3 dan 2 per 3. Tanda yang sesuai yaitu kurang dari. Kemudian nomor 4. 3 per 5 dan 2 per 5. Tanda yang sesuai yaitu lebih dari. Nomor 5. 6 per 8 dan 4 per 8. Tanda yang sesuai yaitu. Tanda lebih dari. Nah, untuk nomor 6. Perhatikan baik-baik. 2 per 3 dan 2 per 4. Angka yang pertama. Kita dapat mengalihkan angka 2 dan angka 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu kalikan yang selanjutnya. 2 dikali 3 yaitu sama dengan 6. Benar sekali. Nah, dari angka 8 dan 6. Yang mana yang lebih besar? Ya, 8 tentunya. Artinya, nilainya dapat ditulis. Lebih dari nomor 7. 1 per 2 dan 1 per 3. Seperti yang sebelumnya ya. Kita kalikan. 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu, 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, 3 dan 2. Yang mana yang lebih besar? 3 atau 2? Tentunya, 3. Artinya, tandanya adalah lebih dari. Untuk nomor 8, 9, dan 10. Anak-anak bisa berlatih di rumah. Yang B, beri tanda S atau salah. Jika jawaban salah. Atau B, jika benar. Jika jawaban benar pada kotak yang tersedia. Perhatikan nomor 1. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu, 2 dikali 8 sama dengan? Ya, sama dengan 16. Antar 8 dan 16. Mana yang lebih besar? Tentunya, nilainya 16 ya. Artinya, tanda yang dapat kita gunakan yaitu kurang dari. Berarti, jawabannya benar. Nah, untuk nomor 2. 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu, 1 dikali 6 sama dengan? Ya, sama dengan 6. Antara 3 dan 6, yang mana yang lebih besar nilainya? Ya, tentunya, nilai 6 lebih besar. Artinya, tandanya seharusnya, kurang dari. Berarti, pernyataan nomor 2 adalah tandanya S atau salah. Tanda nomor 3, 3 per 4 dan 1 per 4. Nah, tandanya juga lebih dari. Jawabannya, berarti benar. untuk nomor 4, perhatikan baik-baik. 4 per 6 dan 5 per 6. karena penyebutnya sama, langsung saja dapat kita lihat, tanda yang sesuai yaitu, iya, benar, karena 4 kurang dari 5. Nah, Benny dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya, Siti, Dayu, Lani, dan Edo pulang ke Roma. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam, di televisi, ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi, kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali. Kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta, Grinis. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Primatologi, dan Geofisika, atau disingkat BMKG. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari secara umum. Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun, kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang, hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Informasi apa saja yang diperoleh dari berita tersebut? Sunsunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama orang tua. Tuliskan hasil diskusi di tempat yang tersedia. Lalu, sampaikan di hadapan orang tua. Misalnya, informasi yang pertama, BMKG merupakan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang bertugas mengamati cuaca setiap hari. Nah, untuk informasi yang kedua, dapat kita misalkan secara umum, pada bulan Januari, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Lalu, informasi yang ketiga, dapat kita buat. Namun, kondisi cuaca dapat berubah-ubah tidak menentu. Terkadang, hujan sepanjang hari, lalu esoknya menjadi panas terik secara tiba-tiba. Terima kasih. Kalian sudah dapat menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah Bunda, terima kasih ya. Sudah menampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pelajaran ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar serta berterima kasih kepada orang tua dan berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.